Egy Molana Fikri hanya bisa terduduk lesu menyaksikan Lecea Gedans dipaksa menelan pil pahit keempat beruntun di Liga Polandia. Lecea kalah 0-1 dari tamunya Wislav Lok dalam duel pekan ke-13 kompetisi bernama Ekstraklasa di Stadion Energa Gedans pada hari Selasa 15 Desember 2020. Pelatih Lecea Gedans Peter Stokowik memuntahkan kemarahan seusai kekalahan di kandang sendiri tersebut. Ada pula ejekan habis-habisan terhadap Lecea dari media setempat saat mengulas kekalahan itu. Awalnya Lecea tak menyangka bisa kalah lagi karena sangat optimis menang untuk bangkit dari tiga kekalahan sebelumnya. Sebagaimana dikutip dari superbol.id dari situs resmi klub Lecea.pl, Stokowik sangat kecewa melihat permainan anak-anak asunya di babak pertama. Menurut Lecea.net, Lecea dan Wislav memainkan anti-futbol. Dalam laga itu sulit untuk menemukan umpan ke depan yang akurat. Itu terlihat tragis, Lecea tidak bermain melawan Chelsea. Dia bahkan tak bermain dengan Lejia Warsawa. Lawannya adalah Wislav Lok. Tulis Lecea.net Sebagai pemain yang sudah memperkuat Lecea Gedans sejak musim 2018-2019, Egy Molana Fikri tentu sangat malu. Pemain tim nasi Indonesia itu hanya masuk dalam daftar susunan pemain Lecea Gedans kontra Wislav Lok tapi tak dimainkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!